di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Promo harga investor, Islami Grand Village, harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung, cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi, pasti nggak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan. TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721. Simbol RIDE 32727 dengan polaritas H. Atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab Rodeolahu Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah, misil ayang kihar rojulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang umum riba dan bertaubat? Kalurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robain. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jaman sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BUM. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BUM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, silakan kunjungi di www.pengusahsukses.com Sosis, 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 laris, oke. Mangga, 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 mangga. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan, tapi enggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses. Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses. Mas, juga ya. Ya, ya. Mau berangkat kerja ya, Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena saya kerja sulit, Mas. Yang sabar ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Sudah ya, Mas. Bapak baru tuh. Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksimdo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksimdo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksimdo di kota-kota terdekat Anda, dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksimdo.com. Maksimdo, Maksimnya penyusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang meraja lela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya, semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Promo harga investor, Islami Grand Village, harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung, cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi, pasti gak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721. Simbol RIDE 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara umumnya. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara umumnya. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara umumnya. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Sampai jumpa. Dan selanjutnya, di antara kriteria wanita yang disarankan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Baik laki-laki ini adalah bujangan. Adalah laki-laki ini duda yang hendak menikah lagi adalah al-bikru wal waludu. Gadis. Nikailah gadis. Dan nikailah wanita yang subur. Maka dianjurkan untuk menikah dengan gadis. Menimbang faedah yang didapatkan dengan menikahi gadis. Meskipun menikahi janda tidaklah makroh. Karena meninggalkan hal yang mustahab, itu belum tentu hukumnya makroh. Dan nikailah al-waludu, wanita yang suburahimnya. Dan menikahi wanita yang suburahimnya hukumnya dianjurkan. Dan menikahi wanita yang diketahui kalau dia tidak berketurunan, hukumnya makroh. Disampaikan oleh penulis Hafizullah Ta'ala wa wafaqahu Suma kemudian diantara kriteria wanita yang Yajibu wajib diperhatikan oleh seorang laki-laki yang bertekad untuk menikah. Wajib di sini bukanlah wajib syarii Namun wajib di sini wajib secara bahasa. Semestinya memperhatikan Fiman wanita yang akan Yaktarinu bihadiyah nikahi Tidaknya wanita tersebut adalah Bikron gadis Waludan yang subur Yang dimaksud dengan subur Di sini dalam konteks ini bukanlah Tidak mesti bermakna Punya banyak anak Atau berpotensi untuk punya banyak anak Namun maknanya adalah Terbebas dari mandul dan sebab-sebab mandul Dan diantara indikator yang menunjukkan Kalau seorang perempuan itu adalah perempuan yang berpotensi Untuk berketurunan Atau wanita yang suburahimnya adalah Haidnya teratur setiap bulannya Dengan siklus haid yang stabil Dan teratur Oleh karena itu diantara Poin pertanyaan yang penting Untuk ditanyakan oleh seorang laki-laki ketika Dikenalkan dengan seorang Wanita muslimah Yang dia Ingin untuk menikahinya adalah Menanyakan Jadwal haidnya Apakah teratur setiap bulan haid Atau tidak Demikian juga apakah haidnya itu teratur Atau tidak beraturan Jika ternyata wanita tersebut Haidnya tidak rutin setiap bulan Namun tiga bulan sekali Atau lima bulan sekali Atau enam bulan sekali Maka silakan dipertimbangkan ulang Tidak mengapa menikahinya Apalagi dia wanita yang salihah Namun Namun jika Menginginkan untuk memiliki keturunan Maka bisa Maka bisa ber Dipertimbangkan Kemudian dari Abdullah bin Umar Radullah anhu Atau radullah anhumah Satu ketika beliau menikah seorang wanita Maka dia dapatkan wanita tersebut adalah wanita yang mandul Akhirnya Beliau ceraikan Istrinya tersebut Kalau yang kami sarankan Jika menjumpai Hal semacam ini Maka jika Suami itu mampu secara finansial Dan yang lainnya Untuk berpoligami Tanpa menceraikan Istri yang Ternyata Dipastikan adalah Mandul Dalam keadaan Suaminya Normal Ibn Umar Mengatakan Hasirun Fibaitin Sekedar Tikar di rumah Itu lebih baik Daripada istri yang tidak melahirkan Istri yang tidak Berketurunan Dan Beliau mengatakan Satu hal yang Luar biasa Wallahi demi Allah Aku tidaklah mendekati kalian Istri Syahwatan Karena Semata-mata birahi Walakini Samitu Rasulullah S.A.W. Yaqul Namun Aku mendengar Rasulullah S.A.W. Bersabda Tazawwaju Al-Waduda Al-Waluda Nikailah Wanita yang Penyayang Yang besar Sayangnya dengan Suami Besar rasa Ibanya kepada Suami Besar dengan Rasa Kasiannya dengan Suami Artinya Dia mengetahui Capeknya Suami Letihnya Suami Dia menyadari Kebaikan Suami Yang pun Tang-panting Untuk Dirinya Dan Anak-anak Anak-anaknya Maka Istri yang Demikian Ini Sangat Mendukung Untuk Sangat Mendukung Untuk Awetnya Rumah Tangga Lain Hanya Dengan Istri yang Tidak Punya Iba Dan Kasian Dengan Suami Sudah Tahu Suami Memiliki Kegiatan Di luar Yang Menguras Tenaga Setelah Sampai Di rumah Pun Masih Dituntut Untuk Banyak Membantu Pekerjaan Istri Boleh Jadi Nyuci Piring Boleh Jadi Nyapu Boleh Jadi Ngepal Dan Sebagainya Maka Seorang Suami Itu Akan Lebih Nyaman Dalam Hidup Rumah Tangga Jika Istrinya Adalah Istri Yang Punya Iba Punya Kasian Dan Menyadari Kondisi Suami Dia Lihat Suaminya Capek Ataukah Tidak Letih Ataukah Tidak Kalau Capek Bahkan Tanpa Diminta Dia Pijiti Suaminya Dia Kemudian Nyamankan Suaminya Sehingga Bisa Istirahat Pulas Dan Dia Kondisikan Rumah Sehingga Suami Itu Istirahatnya Berkualitas Sehingga Bangun Sudah Segar Dan Bisa Beraktifitas Di rumah Dan Membantu Kegiatan Istri Di rumah Maka Tentu Hidup Mempersamai Wanita Semacam Ini Satu Hal Yang Sangat Sangat Nyaman Bagi Seorang Laki-laki Kemudian Yang kedua Kata Nabi Al-Waluda Yang Suburahimnya Karena Aku Berbangga-bangga Banyaknya Jumlah Kalian Dengan Umat-umat Yang Lain Pada Pada Kiamat Nanti Diketahui Bahasanya Hari Kiamat Itu Diambil Dari Kata-kata Kiam Artinya Berdiri Dan Kiamat Disebut Kiamat Karena Pada Hari Itu Manusia Dibangkitkan Dan Berdiri Dari Kuburnya Masing-masing Dari Jabir bin Abdillah Radulah Anhumah Beliau Mengatakan Aku Menikah Lantas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bertanya Kepadaku Mata Zawad Setah Dengan Siapa Engkau Menikah Fakultum Maka Kukatakan Aku Menikahi Janda Maka Sahab Jabir bin Abdillah Ini Beliau Bujang Dapat Janda Dan Beliau Memilih Janda Karena Satu Pertimbangan Yaitu Beliau Ini Sepuluh Bersaudara Beliau Anak Pertama Dan Sembilan Adik-adiknya 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 Perempuan Semua Dalam Kondisi Ayahnya Abdillah Ini Gugur Sebagai Syahid Di Medan Perang Uhud Maka Beliau Sengaja Mencari Dan Memilih Janda Yang Pikirannya Sudah Dewasa Sehingga Bisa Membantu Dalam Tanda Kutip Ngomong Ngurusi Adik-adiknya Sebagaimana Lengkapnya Lanjutannya Hadis Dan Bila Sampaikan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahasanya Jika Dia Menikahi Gadis Yang Belia Maka Ini Menambah Beban Pikiran Dan Dan Beban Tanggungjawabnya Kemarin-kemarin Ngurusi Sembilan Adik Perempuan Gadis-gadis Belia Semua Ini Tambah Istri Jadinya Sepuluh Nanti Yang Diorusi Karena Itu Belia Sengaja Memilih Untuk Cari Janda Yang Dewasa Pikirannya Yang Matang Pikirannya Untuk Membantu Merawat Sembilan Adik Perempuannya Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Kenapa Tidak Pilih Gadis Kemudian Nabi Katakan Wali Abaha Ada Dua Cara Baca Tentang Hal Ini Sebagaimana Kata Ibnu Hajar Di Fadulbari Ibnu Hajar Di Fadulbari Menjelaskan Bahasanya Liab Di Bisa Dibaca Dengan Dua Baca Bisa Liab Dan Luab Al-Hafid Ibnu Hajar Di Fadulbari Menyampaikan Mayoritas Periwayat Sahih Bukhari Memberikan Harokat Membacanya Dengan Bikasri Lam Lam Nyadikasrah Wal Liabaha Kalau Liab Maka itu Masdar Dari La Abayula Ibu Liaban Seperti Kotala Yukotilu Kitalan Sehingga Artinya Main Main Permain Main Kenapa Tidak Milih Gadis Kalau Dengan Gadis Engkau Bisa Bermain Main Dengannya Karena Kenapa Apa Maksudnya Karena Kalau nikah Itu Dengan Dengan Janda Janda Ini Sudah Punya Pengalaman Dalam Masalah Hubungan Suami Istri Maka Janda Ini Main Main Kurang Dia Lebih Cenderung Misalnya Karena Satu Dan Lain Hal To The Point Masalah Hubungan Biologis Atau Karena Kondisi Tertentu Dia Suka Instan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Lain Hal Dengan Gadis Gadis Lebih Lebih Menikmati Hal Ini Sehingga Dia Main Main Dulu Tidak Langsung Tidak Bisa Langsung To The Point Dirayu Dulu Main Main Dulu Sehingga Nabi Katakan Demikian Kemudian Namun Namun Untuk Naskah Sahih Bukhari Dari Jalur Riwayat Al Mustam Bidom Lam Itu Cara Bacanya Lam Didom Maka Maka Nabi Katakan Wa Lu'ab Baha Dan Yang Dimaksud Dengan Lu'ab Adalah Rik Air Liurnya Dan Jika Kemudian Dibaca Dengan Lu'ab Baha Maka Maka Terdapat Isarat Satu Bentuk Ciuman Yaitu Ciuman Bibir Dengan Menghisap Lidah Dan Bibir Maka Dengan Cara Baca Walu'abaha Terdapat Isarat Diantara Jumbuan Yang Nabi Sarankan Kepada Seorang Suami Adalah Jumbuan Dalam Bentuk Ciuman 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 Basah Dengan Menghisap Bibir Dan Lidah Istri Masjid Masjid Lisan Maka Ini Menghisatkan Untuk Menghisap Lidah Istri Warasif Syafat Taiha Dan Menghisap Kuat Dua Bibir Istri Dan Ini Terjadi Pada Saat Main-main Wattakbil Main-main Yaitu Jumbuan Bercumbu Dengan Istri Wattakbil Dan Mencium Istri Maka Berdasarkan Reweb Ini Di Antara Maka Ada Model Ada Ada Model Jumbuan Yang Nabi Sarankan Dan Model Ciuman Yang Nabi Sarankan Yaitu Jumbuan Dalam Bentuk Ciuman Menghisap Bibir Dan Menghisap Lidah Maka Itu Diantara Model Ciuman Yang Nabi Sarankan Wafiri Wayatin Dalam Rat Yang Lain Nabi Mengatakan Kenapa Tidak Gadis Tula Ibuha Watula Ibuki Watula Ibuka Maka Bisa Main-main Bercanda Janda Ya Dengannya Dan Dia Pun Bermain-main Dan Bercanda Janda Dengan Dirimu Kemudian Setelah Itu Jabir Bin Abdillah Memberikan Alasan Kenapa Dia Memilih Janda Itu Alasannya Yang Tadi Telah Kami Sampaikan Kemudian Nabi Tidak Mempermasalahkannya Maka Ini Menunjukkan Bahasanya Dianjurkan Untuk Menikahi Gadis Namun Boleh Menikah Dengan Janda Sebagaimana Dikatakan Oleh Penulis Maka Makna Yang Lebih Mendekati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menganjurkan Gadis Dan Diantara Alasan Kenapa Dianjurkan Gadis Karena Manfaat Atau Kemudian Faedah Yang Terdapat Dibalik Nikah Dengan Gadis Disini Disebutkan Satu Faedah Karena Pernikahan Ini Adalah Pernikahan Pertamanya Pernikahan Pertamanya Yang Itu Adalah Pernikahan Yang Membekas Dan Berkesan Pada Dirinya Karena Awala Ahdi Artinya Awala Ma'rifatihi Ahdi Disini Maknanya Ma'rifat Pengetahuan Karena Ini Pengetahuan Pertamanya Dengan Pernikahan Namun Ini Tidak Menunjukkan Makrohnya Nikah Dengan Janda Apalagi Jika ada Pertimbangan Pertimbangan Tertentu Sebagaimana Disampaikan Oleh Jabir Bin Abdillah Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Jika Seorang Laki-laki Itu Menjumpai Menjumpai Janda Itu Sahib At-Din Al-Matin Adalah Seorang Yang Memiliki Agama Yang Kokoh Dan Akhlak Yang Kokoh Akhlak Bagus Yang Kokoh Maka Boleh Baginya Menikahinya Namun Laki-laki Akan Dapatkan Jika Dia Nikah Dengan Gadis Manfaat Yang Tidak Dia Dapatkan Dengan Menikahi Janda Ini Alasan Lebih Utamanya Menikahi Menikahi Gadis Rasin Maknanya Matin Kokoh Juga Akhlak Yang Kokoh Akhlak Yang Tidak Mudah Berubah Betul-betul Sudah Sudah Masuk Kedalam Terserap Kedalam Hati Dan berkenaan dengan Manfaat menikahi Menikah Dengan Gadis Dijelaskan Oleh Para Ulama Diantaranya Kita Jumpai Di Hasyah I'anatut Talibin Kitab Fikih Madhab Syafi'i Di Hasyah I'anatut Talibin Disampaikan Perkataan Al-Bujairimi Yang Mengatakan Menikah Menikah Dengan Gadis Itu Memiliki Tiga Manfaat Namun Jika Kita Perhatikan Manfaat Gadis Yang disebutkan oleh Ulama Terdahulu Atau Disebutkan oleh Para Ulama Manfaat Ini yang dimaksudkan Gadis yang terjaga Ataupun Gadis yang telah Mengenal Pergaulan Bebas Pacaran Ataupun Kemudian Menjadi Penggemar Tontonan-tontonan Yang Tidak Baik Penggemar Dakor Drama Korea Dan yang Lainnya Maka Tidak Memenuhi Faedah Yang Disebutkan oleh Para Ulama Sehingga Mungkin Jadinya Ini secara Lariah Gadis Namun Rasanya Rasa Janda Gadis yang Betul-betul Gadis Itu Dikatakan oleh Para Ulama Fikir Diantaranya Albu Jerimi Mengatakan Ada Tiga Manfaat Menikah Dengan Gadis Yang Pertama Dia Mencintai Suami Yang Pertama Dan Terbiasa Dengan Suami Yang Pertama Kemudian Bila Sampaikan Tabiat Karakter Manusia Yang Namanya Karakter Jiwa Manusia Ini Kaedah Psikologi Berarti Bisa Kita Katakan Demikian Dan Perlu Diketahui Mungkin Bermanfaat Bagi Para Mahasiswa Psikologi Bahasanya Bahasanya Buku Buku Para Ulama Kita Itu Bertebaran Kaedah Kaedah Psikologi Di kitab Fikir Dan Yang Lainnya Di kitab Akidah Itu Bertebaran Kaedah Kaedah Psikologi Satu Hal Yang Bagus Jika Ada Mahasiswa Psikologi Dan Sudah Bisa Baca Kitab Ngumpulkan Kaedah Kaedah Psikologi Yang Ada Di Sejumlah Kitab Kitab Tertentu Dan Mengkajinya Dari sudut Pandang Ilmu Psikologi Modern Misalnya Disini Ada Kaedah Psikologi Yang Disampaikan Oleh Disampaikan Wattiba Umajbulatun Alal Unsibi Awali Ma'lufin Karakter Jiwa Manusia Itu Punya Fitrah Merasa Nyaman Dengan Yang Pertama Kali Di Akrapi Maka Rumah Yang Pertama Kali Di Akrapi Itu Sulit Untuk Ditinggalkan Tanah Kelahiran Yang Pertama Kali Di Akrapi Sulit Untuk Ditinggalkan Kawan Kawan Main Tetangga Tetangga Yang Pertama Kali Di Akrapi Berat Sekali Untuk Ditinggalkan Itu Jiwa Manusia Bahkan Makanan Pokok Yang Pertama Kali Di Akrapi Itu Sulit Untuk Berpindah Kelain Kelain Kita Misalnya Sudah Biasa Akrap Makanan Pokok Itu Nasi Kemudian Tinggal Pindah Boleh Jadi Pindah Ke Negeri Yang Lain Kemudian Kita Berlatih Untuk Menikmati Makanan Pokok Yang Lain Makanan Pokok Yang Lain Itu Tidak Mudah Perlu Adaptasi Yang Yang Tidak Sebentar Kenapa Kenapa Kaedah Psikologinya Mengatakan Yang Dikatakan Para Ulama Wattiba Umajibulatun Alal Unsi Bi Awalu Ma'lufin Bahkan Sayur Yang Pertama Kali Di Akrapi Itu Sulit Untuk Ditinggalkan Orang Jukjang Yang Biasa Dengan Makanan Makanan Dan Lauk Yang Cenderung Manis Pindah Undan Ke Jenis Makanan Yang Cenderung Pedas Atau Cenderung Asin Atau Yang Lainnya Perlu Adaptasi Yang Tidak Sebentar Ini Jiwa Manusia Akademikan Juga Hati Yang Sudah Biasa Dalam Hal ini Hati Wanita Yang Sudah Terbiasa Dengan Seorang Sosok Laki-laki Dipindah Kepada Yang Lainnya Itu Tidak Mudah Yang Terjadi Nanti Sering Dibanding-bandingkan Minimal Kalau Tidak Dilisankan Dia Bandingkan Di Hatinya Dulu Suami Saya Begini Kalau Suami Yang Ini Kok Begitu Dan Begitu Ada pun Wanita Yang Sudah Mengenal Laki-laki Yaitu Suami Yang Pertama Atau Suami Yang Kedua Karena Ini Nikah Yang Ketiga Farubah Maka Boleh Jadi Dia Tidak Senang Dengan Sebagian Karakter Sebagian Berlaku Sebagian Kebiasaan Yang Itu Berbeda Dengan Kebiasaan Suaminya Yang Dahulu Sehingga Apa Dampaknya Ada Dampak Buruk Yang Dikhawatirkan Fatakrohu Azaw Jathani Maka Dia Pun Tidak Kurang Suka Dengan Suami Yang Kedua Atau Suami Yang Ketiga Karena Dia Sudah Terbiasa Dengan Kebiasaan Sudah Terbiasa Dengan Kebiasaan Suaminya Yang Dulu Begini Suaminya Yang Dulu Dalam Masalah Dalam Banyak Hal Dalam Masalah Kemudian Berbicara Dengan Istri Dalam Masalah Membantu Kegiatan Istri Dalam Masalah Cara Makannya Dalam Masalah Cara Menyentuh Istri Dan Seterusnya Dan Ketika Nikah Dengan Suami Yang Kedua Bida Bida Cara Berbeda Cara Dan Penyikapan Ini Menimbulkan Ketidaknyamanan Bisa Menimbulkan Ketidaknyamanan Ujungnya Jadi Akumulasi Tidak Nyaman Tidak Tidak Dengan Sikap Ini Tidak Dengan Kebiasaan Ini Tidak Dengan Ini Jadi Akumulasi Akhirnya Timbul Rasa Kurang Suka Maki Lama Jadi Tidak Suka Kalau Kurang Tidak Suka Ini Tidak Suka Nanti Kemudian Maki Lama Jadi Sangat Tidak Suka Dan Faedah Ini Hilang Dari Dari Seorang Wanita Yang Sudah Pernah Pacaran Tentunya Karena Dia Sudah Biasa Dia Sudah Terbiasa Dengan Dengan Pacarnya Dulu Gimana Cara Merayu Pacarnya Dulu Dia Terbiasa Dengan Cara Sikap Pacarnya Dulu Ketika Dia Sudah Pernah Pacaran Kemudian Nikah Maka Dia Bandingkan Dengan Mantannya Yang Dahulu Mantan Yang Dulu Merayunya Pinter Mantannya Dulu Itu Kalau Belai Rambut Itu Demikian Kalau Megang Itu Demikian Dia Dibandingkan Dan Kemudian Dia Yang Terjadi Lebih Enak Mantannya Dulu Sehingga Terwujudnya Keakrapan Dengan Suami Pasangan Sahnya Itu Tidak Mudah Kemudian Faedah Yang Kedua Kemudian Yang Kedua Anadhalika Akmalu Fi Mawad Dati Lah Bahasanya Nikah Dengan Gadis Itu Berbuah Lebih Sempurna Cinta Suami Kepada Istrinya Karena Dia Tahu Dia Adalah Laki Pertama Di Hati Istrinya Dan Hanya Jika Dia Tahu Kalau Dia Bukalah Laki Pertama Di Hati Istrinya Maka Bulat Tekad Untuk Nikah Untuk Mencintai Totalitas Untuk Mencintai Istri Itu Tertahan Ada Hambatan Yaitu Kenangan Dan Kesadaran Saya Adalah Lelaki Kedua Lelaki 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 Kemudian Beliau Katakan Faedah Yang Ketiga Wanita Itu Tidak Kangen Kecuali Dengan Suaminya Yang Pertama Yang Berkesan Di Hatinya Dengan Lelaki Pertama Yang Berkesan Di Hatinya Sehingga Ada Penyair Yang Mengatakan Nakil Fuadaka Haythu Syita Minal Hawah Mal Huppu Illa Lil Habab Illa Lil Habib Awali Pindahlah Hatimu Ketempat Mana Saja Tempat Yang Kau Cintai Tidak Cinta Kecuali Untuk Kekasih Hati Yang Pertama Kaman Zilin Fil Ardi Ya Lifuh Fata Sebaga Maka Bila Katakan Betapa Banyak Rumah Di Muka Bumi Ini Yang Di Akrapi Oleh Seseorang Wahan Nuhu Abadan Li Awali Man Zili Namun Kangen Itu Abadan Sama Sama Sekali Kecuali Tidaklah Kecuali Di Awali Manzili Rumah Pertama Yang Diakrab Dengan Maka Dicontohkan Penyair Dengan Rumah Maka Tabiat Manusia Mencocok Mana Yang Diakrab Pertama Ketika Rumah A Itulah Rumah Tempat Kelahiran Rumah Tempat Melewati Masa-masa Kecil Sampai Dewasa Bersama Ayah Dan Ibunya Maka Tempat Ini Ngangen Maka Kangen Itu Pada Rumah Yang Pertama Ini Sehingga Boleh Jadi Orang Di Tempat Kita Tiap Tahun Sebagiannya Memaksakan Diri Untuk Mudik Ke Rumah Yang Pertama Karena Banyak Kenangan Indah Disana Yang Sulit Untuk Terlupakan Intah Sekian Kutipan Kutipan Perkataan Penyair Kemudian Di Hasiyah Ini Di Hasiyah Natul Talibin Disampaikan Bafil Murni Dihatkan Benu'im Dari Shudja Ibn Walid Shudja Ibn Walid Mengatakan Di Umat Terdahulu Ada Seorang Yang Bersumpah Tidak Akan Menikahi Seorang Perempuan Sampai Dia Minta Saran Kepada Seratus Orang Akhirnya Dia Minta Saran Kepada 99 Laki-laki Pakhtalafu Aleyhi Dan Hasil Wawancara Dan Dialog Dengan 99 Laki-laki Itu Beda-beda Hasilnya Maka Dia Mengatakan Berdasarkan Sumpahnya Maka Masih Ada Satu Yang Satu Yang Akan Jadi Penentu Dan Dia Katakan Dia Adalah Orang Yang Pertama Kali Muncul Dari Jalan Ini Aku Akan Mengambil Perkataannya Dan Aku Tidak Akan Melanggar Perkataannya Maka Pada Saat Dia Seperti Itu Tiba-tiba Muncullah Di 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 Dihadapannya Seorang Yang Berkendaraan Lantas Orang Ini Menceritakan Kisahnya Saya Ingin Menikah Namun Setelah Saya Minta Pandangan Seratus Laki-laki Dan Andalah Penentunya Akhirnya Sang Laki-laki Ini Sang Laki-laki Yang Datang Tadi Mengatakan Wanita Itu Ada Tiga Kategori Wahai Calon Suami Yang Pertama Wahidun Laka Dia Adalah Seorang Wanita Yang Dia Adalah Milikmu Kemudian Wahidatun Laka Kemudian Wahidatun Alaika Dia Adalah Wanita Yang Akan Jadi Sumber Problem Untukmu Kemudian Yang Ketiga Wahidatun Lalaka Wala Alaika Satu Wanita Yang Tidak Menguntungkan Dan Tidak Akan Jadi Problem Untukmu Kalau Nikahi Gadis Yang Belum Pernah Kenal Laki-laki Maka Dia Betul Akan Sempurna Untukmu Wadatul Walad Min Gherika Alaika Adapun Jika Nikahi Janda Namun Yang Sudah Punya Anak Dari Suami Yang Terdahulu Nah Ini Alaika Ini Akan Jadi Sumber Masalah Untuk Dirimu Wahid Calon Suami Wathayibu Lalaka Wala Alaika Adapun Janda Namun Tidak Punya Anak Namun Dia Sudah Kenal Dengan Laki-laki Maka Namun Dia Tidak Punya Anak Dari Lelaki Tersebut Tidak Menguntungkan Dan Tidak Akan Jadi Sumber Masalah Bagimu Dan Perlu Diketahui Sebagaimana Laki-laki Dianjurkan Nikah Dengan Gadis Maka Dianjurkan Bagi Seorang Wali Yang Punya Anak Gadis Untuk Menikahkan Anak Gadis Dengan Dengan Bujang Dan Bukan Dengan Duda Sebagaimana Kata Abu Hamid Al-Ghazali Di kitabnya Ihya Ulumuddin Jadi Ini Imbangan Laki-lakinya Gadis Yang Bujang Yang Perempuan Juga Kalau Dia Gadis Pilih Yang Pilih Yang Bujang Kata Abu Hamid Al-Ghazali Di Ihya Ulumuddin Kama Yistahabu Nikahul Bikri Sebagaimana Dianjurkan Nikah Dengan Gadis Dianjurkan Yusannu Allah Yuzawijal Waliyu Ibnatahu Maka Seorang Ayah Disarankan Tidak Menikahkan Anak Perempuannya Ilamin Bikrin Kecuali Dengan Bujang Lam Yatazawad Yang Yang Belum Nikah Apa Alasannya Alasan Abu Hamid Al-Ghazali Beliau Beralasan Dengan Kaedah Psikologi Manusia Jiwa Manusia Lianna Nufusa Lianna Nufusa Jubilat Alal Inasi Bi Awali Ma'lufin Karena Jiwa Manusia Itu Memiliki Fitrah Untuk Merasa Nyaman Dengan Sesuatu Yang Pertama Kali Di Agrabi Oleh Karena Itu Nabi Sallallahu Berkata Tentang Khotijah Dimana Nabi Sering Menyebut Khotijah Terkenang Khotijah Dan Terkenang Khotijah Tidak Hanya Dipikiran Bahkan Sampai Dilisankan Yang Ini Menyebabkan Ibunda Aisyah Radul Ta'ala Anha Jemburu Dan Meminta Nabi Untuk Tidak Lagi Nyebut Khotijah Namun Nabi Menolak Tidak Bisa Engkau Adalah Istri Yang Paling Kucintai Meskipun Demikian Kalau Engkau Minta Engkau Punya Tuntutan Supaya Aku Tidak Nyebut Khotijah Itu Tidak Bisa Demikian Yang Nabi Katakan Pada Istrinya Aisyah Radul Ta'ala Anda Maka Paling Dicintai Itu Bukan Berarti Yang Istri Muda Yang Paling Dicintai Itu Bukan Berarti Lupa Dengan Cinta Yang Pertama Maka Nabi Menolak Permintaan Ibunda Aisyah Radul Ta'ala Anha Dan Nabi Beralasan Inna Awalun Nisa Kenapa Permintaan Ditolak Kenapa Kalau Diminta Untuk Menyebut Ibn Khotijah Nabi Tidak Bisa Beliau Beralasan Karena Khotijah Itu Adalah Istriku Yang Pertama Wanita Yang Pertama Di Hatiku Dan Wanita Yang Pertama Di Hati Tidak Bisa Dilupakan Itu Yang Dikatakan Oleh Abu Hamid Al-Ghuzali Dan Untuk Melengkapi Hal Ini Maka Saya Ingin Kutipkan Perkataan Lama Yang Lain Tentang Manfaat Menikahi Gadis Ibn Ibn Asur Penulis Tafsir At-Tahrir Watanwir Mengatakan Gadis itu Lebih Pemalu Dan Lebih Banyak Jemburunya Dan Lebih Banyak Dalan Tingkah Polahnya Tingkah Polahnya Untuk Menarik Perhatian Suami Dan Itu Satu Hal Yang Menarik Bagi Jiwa Itu Alasan Yang Pertama Bila Menyarankan Untuk Nikah Dengan Gadis Karena Dia Lebih Pemalu Kemudian Nanti Dan Dia Lebih Semangat Untuk Melakukan Hal-hal Yang Menarik Hati Suaminya Dan Disukai Normalnya Laki-laki Alasan Yang Kedua Gadis Yang Betul Gadis Itu Tidaklah Mengenal Laki-laki Sebelum Suaminya Karena Ini Ada Karakter Ini Ada Kedah Psikologi Laki-laki Laki-laki Itu Punya Punya Kaedah Psikologi Punya Kaedah Kejiwa Apa Jiwa Laki-laki Punya Semangat Untuk Bersaing Mendapatkan Perempuan Yang Belum Pernah Ada Laki-laki Yang Lain Yang Mendahulunya Dari Kitab At-Tahri Watanwir Dijus Yang Ke-28 Demikian Juga Dikatakan Oleh Sayyid Muhammad Al-Uthaymin Rahim Allah Di Saral Mumtik Dijilid Yang Ke-12 Al-Bikul Afdal Nikahi Gadis Lebih Baik Karena Dia Tidaklah Mengharapkan Laki-laki Sebelumnya Dan Hati Wanita Ini Belumlah Bergantung Dengan Siapapun Sebelumnya Dan Karena Yang Pertama Kali Mendekatinya Menyentuhnya Adalah Laki-laki Ini Maka Hati Si Wanita Ini Lebih Banyak Terpikat Dan Tertarik Dengannya Itu Di antara Penjelasan Sejumlah Ulama Yang Menjelaskan Tentang Alasan Dan Pertimbangan Kenapa Disarankan Disarankan Gadis Ya Demikian Yang kita Bahas Sempatan Siang hari Ini Wassalamuala Alain Muhammadin Wa ala Ali Wassabi Wassalam Terima Terima kasih Selesai Selesai Gimana Gimana Dia Marah Kalau Dia Tersinggung Itu Seperti Apa Model Marahnya Dan Seterusnya Kemudian Dari itu Jadi Bahan Pertimbangan Untuk Lanjut Ataukah Berhenti Sampai Disitu Saja Baik Pertanyaan Berikutnya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Menjaga Ustadz Sekeluarga Dan kaum Muslimin Amin Bolehkah Kita Katakan Boleh Jadi Dilarangnya Para Istri Nabi Untuk Dinikahi Agar Tidak Menyakiti Suami Berikutnya Seandainya Dibanding-bandingkan Karena Tidak ada Manusia Yang Lebih Baik Daripada Nabi Disamping Larangan Nas Tegas Sar'i Ya Bisa dikatakan Hikmahnya Demikian Demikian Sallallahu Al-Nabi Al-Nabi Alhamdulillah Subhanaka Allah Sallallahu Assalamuala 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 Assalamuala